Sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2019, manajemen Sriwijayasi akan menggelar seleksi terbuka bagi pesepak bola muda lokal asal Sumatera Selatan. Seleksi ini sendiri digelar untuk melengkapi kuota 30% pemain lokal yang ada dalam skuad Laskar Wong Kito. Rencananya proses seleksi akan digelar pada tanggal 5 April mendatang. Untuk pemilihan pemain, manajemen Sriwijayasi menyerahkan sepenuhnya kewenangan pada jajaran pelatih skuad Laskar Wong Kito. Kalau dari segi kebutuhan, kita sudah ada pemain inti, pelatih sudah, tapi akan mencari alternatif pemain cadangannya seperti itu. Mungkin di posisi penjaga gawang sudah ada penjaga gawang inti, tapi nanti kita harus mencari alternatif, keeper kedua atau ketiga seperti itu, pemain cadangan. Syukur-syukur kalau mereka ada yang di atas rata-rata pemain yang sudah ada itu, itu berarti bisa jadi inti, tergantung kebutuhan sepenuhnya. Manajemen Sriwijayasi juga masih membuka pendaftaran bagi pemain lokal muda sumsel di kantor sekretariat Sriwijayasi. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 200 orang anak yang mendaftar guna mengikuti seleksi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.